Intro Beberapa film Disney, ada yang tidak dijelaskan secara detail semua hal-hal kecilnya. Hal tersebut malah hanya mancing munculnya teori-teori konspirasi tentang karakter-karakter dalam film-film tersebut tuh. Nah, dalam seminggu ini kita tuh bakalan ngebahas satu-satu nih. Kita mulai dari Raleigh ya, dari film Inside Out guys. Langsung aja yuk! Intro Intro Pertama, kita bahas dulu nih soal emosi Raleigh dari film ini. Banyak orang yang sadar kalau emosi dalam ibu Raleigh itu pada cewek semua dan ayah Raleigh itu isinya pada cowok semua guys. Terus banyak yang bingung karena emosi si Raleigh itu adalah campuran cowok dan cewek. Muncul deh pendapat kalau Raleigh itu belum sadar tuh sama gender dirinya sendiri sampai sekarang. Makanya emosinya itu cowok sama cewek. Cuma, ternyata itu tuh udah dibahas sama produser dari film ini yang bilang kalau mereka bikin emosi ibu dan ayah Raleigh itu cewek dan cowok semua intinya mah untuk komedi aja guys, bukan untuk menentukan gendernya. Terus ada nih konspirasi lain soal ayah dan ibu Raleigh di film ini kalau sebenarnya mereka itu tuh bukan orang tua kandungnya. Karena dalam film itu tuh kita kan gak pernah kasih liat proses kelahiran dari Raleigh. Dan waktu dia baru lahir itu, ayah dan ibunya cuma ngeliat dia aja dari luar. Selain itu, ibunya tidak terlihat seperti orang yang habis melahirkan dan bahkan gak terlihat sama sekali seperti seorang pasien rumah sakit juga. Mungkin kalian juga bakal mikir kalau kejadian ini tuh terjadi setelah Raleigh dilahirkan beberapa lama. Bahkan tapi kalian tuh salah. Karena momen tersebut tuh merupakan momen di mana Raleigh melihat kedua orang tuanya untuk pertama kali. Selain itu, kedua orang tua Raleigh memiliki mata coklat dan rambut coklat juga. Tetapi Raleigh sendiri tuh punya rambut kuning dan matanya tuh biru. Ada teori yang nyebutin nih, kalau orang tua sebenarnya dari Raleigh itu adalah Carl dan Ellie dari film A. Nah, keduanya kan sama-sama tuh punya rambut kuning serta mata berwarna biru. Selain itu, ada juga nih memori yang mirip-mirip banget dengan mereka di otak Raleigh juga tuh. Memori tersebut sangat berkaitan dengan kejadian-kejadian dalam film Up, guys. Terus kalian ingat gak kalau Carl dan Ellie itu kan sempet tuh menyiapkan sebuah ruangan untuk bayi. Cuma dalam awal film kayak diceritain gitu, si Ellie entah keguguran atau kehilangan bayinya, guys. Banyak orang mengira kalau bayi mereka itu sebenarnya dicuri dan kemungkinan si Ellie tuh lagi mikir nih kemana bayinya yang hilang itu di scene ini. Sampai sekarang sih, Disney sendiri emang belum konfirmasi, guys. Soal teori konspirasi gila ini. Akan tapi kalau menurut kalian sendiri gimana, guys? Yaudah deh, segitu dulu aja ya video kali ini. Jangan lupa aja gue dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau kalian gak suka, dislike aja gak apa-apa. Sub indo by broth3rmax